Jelang tahun ajaran baru, biasanya pakaian seragam anak sekolah banyak di buru warga. Namun pada tahun ajaran kali ini dikarenakan pandemi corona dan belum jelas kapan akan dimulainya kegiatan belajar-mengajar membuat penjualan seragam menurun. Belum jelasnya kapan ajaran baru dimulai akibat pandemi COVID-19 berdampak pada penjualan seragam sekolah. Seperti di toko Hasan Syukur yang berada di kota Pekalongan ini. Biasanya toko ini ramai dipadati oleh pembeli yang kebanyakan ialah pelajar sekolah dasar. Namun kali ini penjualan perlengkapan sekolah menurun dibanding tahun 2019 silam. Menurut pemilik toko Ahmad Rifani, berkurangnya omset penjualan karena pandemi COVID-19 hingga belum jelasnya kapan sekolah mulai tatap muka. Hingga belum jelasnya kapan sekolah memulai tatap muka. Namun sepekan ini omset penjualannya mulai naik seiring beberapa sekolah yang melaksanakan penerimaan siswa baru. Alhamdulillah ini dalam 10 hari ini sudah mulai penjualannya agak meningkat. Tapi dibanding dengan tahun 2019 memang jauh berkurang karena masa pandemi COVID-19 ini. Ahmad berharap semoga wabah COVID-19 ini cepat berlalu sehingga perekonomian kembali normal. Awan Egus, Kompas TV, Pekalongan